Yang pemirsa ratusan tenaga pendidik Satuang Pendidikan PAUD dan Tekas Kabupaten Moro Jambi mengikuti kegiatan capacity building yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pendidikan dan tenaga pendidikan bertempat di wisatai Kampung Raja pada Sabtu 22 hingga 23 Juni 2024. Ratusan tenaga pendidik Satuang Pendidikan PAUD dan Tekas Kabupaten Moro Jambi mengikuti kegiatan capacity building yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pendidikan dan tenaga pendidikan bertempat di wisatai Kampung Raja pada Sabtu 22 hingga 23 Juni 2024. Dalam seremonial pembukaan hadir langsung Penjabat Bupati Kabupaten Moro Jambi Raden Najmi, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesera, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Moro Jambi Firdaus, Pengurus Himpaudi Moro Jambi, serta tamu undangan lainnya. Penjabat Bupati Moro Jambi dalam sambutannya menyampaikan bahwasannya kegiatan ini sangatlah penting sebab di dalam capacity building ada tiga hal pokok yakni peningkatan skill, attitude, dan behavior. Dirinya juga menambahkan jika ujung tombak maju tidak jadi Indonesia tergantung kepada bagaimana kita mendidik anak-anak usia gini karena menjadi tolak ukur suatu keberhasilan. Raden Najmi berharap dan juga mengamanahkan para guru dan ayah paut untuk meningkatkan kredisiplinan diri, menanamkan perilaku pada anak didik, dan kemampuan melalui pendidikan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir di sini karena saya menganggap kegiatan peningkatan kapasitas guru-guru paut ini, bunda paut, ada ayah paut. Ini sangat penting sekali. Karena itu menjadi fundament dari pendidikan kita. Jadi di acara ini dalam peningkatan kapasitas di balding. Tadi ada tiga hal pokok yang harus dilakukan. Yaitu peningkatan skill, kemudian attitude, kemudian baru behavior. Nah dari tiga itu yang saya amanahkan kepada bunda-bunda paut dan ayah paut ini adalah peningkatan disiplin. Kemudian perilaku, perilaku anak-anak didik kita, anak-anak paut itu perlu dari awal kita siapkan mental, skill-nya bagus, skill-nya baik, skill-nya tinggi. Kalau perilakunya tidak baik kan tidak cocok. Makanya harus seimbang antara perilaku, sikap, kemudian skill-nya. Tapi kita memang meningkatkan skill-nya itu kan dari pendidikan. Tapi di pendidikan itu juga harus ditanamkan perilaku dan sikap. Bagaimana menghormati orang tua, bagaimana menghormati guru. Nah itu yang harus kita kembalikan seperti dulu. Oke, mungkin harapan ke depannya setelah kegiatan capacity building ini untuk para guru-guru terutama? Ya, terhadap para guru, mereka ini kan di samping tugasnya cukup berat, kemudian pengabdiannya ikhlas. Kita juga memikirkan bagaimana peningkatan pendapatannya, kesejahteraannya. Nah inilah yang nanti menjadi tugas pemerintah. Pemerintah harus hati, bagaimana. Nanti kami lihat dulu antara, antara di APBD. Kalau kita lompok mungkin, nanti kita tinggalkan dulu. Ya, terima kasih ya. Terima kasih, Bapak. Capacity building ini dilansungkan selama dua hari, yang akan diisi oleh pemateri dan fasilitator, serta dikemas dengan kegiatan camping di alam terbuka. Lina Liska, Cik TV, melaporkan.